Intro Brilian Aldama saat ini tengah berada di Indonesia Dia pun tergabung dalam skuad Indonesia All-Star U20 yang mentas pada ajang Youth Championship Selain Indonesia All-Star U20, IEC juga diikuti oleh Barcelona U18, Atletico Madrid U18, dan Bali United U18 Brilian Aldama mengaku butuh jam terbang untuk bisa kembali ke performa awal Soalnya selama di Kroasia, dia tidak banyak mendapatkan kesempatan bertanding Dan terbukti, Brilian Aldama mampu menjadi motor serangan Indonesia All-Star Dan terlihat mulus mengalirkan bola di lapangan tengah Alumni Timnas U19 itu pun mampu menjadi kreator di lini tengah Timnas Indonesia Dan membuat banyak perbedaan di sana Penampilan apik Brilian Aldama membuktikan bahwa dirinya belum habis Sebagai pemain yang disebut sudah habis Tentu saja, aksi Brilian Aldama mendapatkan sorotan dari para anggota La Masia Karena ketenangannya dalam menguasai lapangan tengah Bahkan, Safi yang saat ini menakodai Barcelona Ikut terpesona jikalau mantan pemain Barcelona itu menonton jalannya pertandingan Karena saya butuh pertandingan ini Saya butuh atmosfer karena sudah lama tidak merasakan pertandingan di sana yang seperti ini Ucap Brilian Aldama Brilian Aldama ditampilkan saat Indonesia All-Star U20 bermain imbang 0-0 Kontra Barcelona U18 di Jakarta International Stadium Jika terus bermain apik, tak menutup kemungkinan kalau pintu Timnas akan terbuka lebar lagi bagi pemain tengah itu Dia tenang dan tak terburu-buru dalam memainkan bola Skillnya teruji di pertandingan kemarin 11-12 dengan Gavi jika terus di asa Ucap Safi Dilansir dari Transfermarkt, Brilian Aldama terikat kontrak dengan HNK Rijeka hingga 30 Juni 2022 Tetapi yang saya tekankan di sini, saya ke Indonesia bukan karena dipulangkan Ucap Brilian Aldama Bagaimana menurut kalian tentang penampilan dari Brilian Aldama? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton